Di dunia hewan terdapat istilah kriptid, yang mengacu pada makhluk yang dianggap ada, namun tidak diketahui oleh konsensus ilmiah, dan seringkali sangat sulit dipercaya. Contoh kriptid yang terkenal adalah Yeti di Himalaya, dan Monster Lodge Ness di Skotlandia. Kadang-kadang, kriptid juga disebut umah, yang merupakan akronim dari Unidentified Mysterious Animals atau Hewan Aneh Misterius. Istilah kriptid berasal dari bahasa Yunani, yaitu kripto, yang artinya sembunyi. Istilah itu dicetuskan pertama kali oleh John Ewald pada tahun 1983 dalam sebuah surat kepada Perkumpulan Kriptozoologi Internasional, atau International Society of Kriptozoologi. Sejak itu, istilah kriptid pun terkenal, seiring makin seringnya ditemukan hewan-hewan aneh dan misterius yang sebelumnya tidak dikenal. Ada yang mau menambahkan? Silakan tulis komentarmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan selamat belajar!